Ada sebuah catatan menarik ketika uji coba yang dilakukan di sirkuit Sepang, Malaysia, yakni tim pabrikan Ducati ternyata kalah dari tim satelitnya. Lalu apakah yang terjadi dan bagaimanakah fakta yang sesungguhnya? Mari kita bahas dalam video kali ini. Menatap MotoGP musim 2022, Ducati menjadi salah satu pabrikan yang full power. Mereka total menaruh 8 perwakilan di grid musim ini. Dua akan berada di tim pabrikan sementara sisanya merata di 3 tim satelit Ducati. Dalam masalah pembagian motor, Ducati menaruh motor rakitan terbaru dan juga rakitan 2021. Semua sesuai dengan permintaan dari para tim satelit dan seberapa besar lobby yang berhasil dilakukan oleh tim satelit itu kepada tim pabrikanya. Namun ketika uji coba yang dilakukan di sirkuit Sepang, Malaysia kemarin, ada sebuah catatan yang menarik. Di mana Enea Bastianini yang merupakan pembalap dari tim satelit Grescini Ducati berhasil mencatatkan waktu lebih baik ketimbang para pembalap tim pabrikan yakni Bagnaia dan juga Jack Miller. Lalu apakah benar pembalap tim pabrikan kalah kencang dari tim satelit? Jack Miller pun angkat suara terkait hal ini. Dia mencoba flashback ketika posisinya berada di tim peramak Ducati. Catatan waktunya di uji coba lebih baik ketimbang Dovi, Sciuso, Lorenzo ataupun Petrucci yang waktu itu ada di tim pabrikan. Jika kamu melihat kembali saat aku masih berada di tim satelit peramak, dalam beberapa tahun terakhir, Dovi, Petrucci ataupun Lorenzo ada di sini. Sebagian besar waktu kami mampu lebih cepat dalam tes Malaysia. Kata Jack Miller seperti dinukil via Speed Cafe. Bukan sebuah keberuntungan, melainkan sebuah penanggungan beban yang berbeda antara tim satelit dan juga tim pabrikan. Menurut Jack Miller, pembalap di tim satelit tidak memiliki tugas berat untuk memberikan feedback kepada tim teknisi, yang nantinya untuk proses pengembangan. Sehingga pembalap tim pabrikan tidak bisa asal dalam membuang-buang ban. Mereka harus benar-benar bisa memaksimalkan apa yang ada. Berbeda 180 derajat dari pembalap satelit yang bisa bersenang-senang. Kamu menanggung lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan saat di tim pabrikan. Kamu juga tidak bisa menyianyiakan ban dan bersenang-senang. Di tim satelit dan memecahkan rekord lab. Pada akhirnya, Bastian ini mendapat paket yang fantastis. Aku sangat tahu seberapa bagus paketnya. Juga, dia berkendara dengan sangat fantastis. Kata Jack Miller melanjutkan. Pernyataan Miller ini juga mempertegas bahwa Ducati belum menunjukkan full powernya ketika diuji coba pramusim. Menurut Panjenengan, mungkinkah Ducati akan lebih dasyat dari musim 2021? Silahkan tuliskan di kolom komentar.